Shalom Bapak Yahweh memberkati Di video ini saya akan berbicara dengan judul Dari Mana Foto Yesus di Gereja Jadi judul siraman rohani saya adalah Dari Mana Foto Yesua Amasya Atau Dari Mana Foto Yesus Kristus itu Diambil Jadi di siraman rohani ini Pembicaraan saya adalah Dari Mana Foto Yesus di Gereja Dan Foto Yesus itu tidak hanya Cuma di Gereja saja Kita bisa melihatnya di rumah Dan bahkan di toko-toko buku Kita sering melihat foto Yesus Tapi sebenarnya Itu bukan foto Tapi itu adalah lukisan Itu adalah lukisan dari orang-orang yang ahli Dalam melukis Sehingga terciptalah lukisan Jadi sekali lagi itu bukanlah foto Karena pada zaman Nabi Pada zaman dulu Pada zaman Nabi dan Rasul tidak ada yang namanya foto Belum ada yang namanya foto Dan belum ada fasilitas modern Seperti sekarang ini Dan yang kita lihat di gereja itu Bukan foto Yesus Atau yang dipajang di rumah-rumah Atau yang dijual di toko-toko buku Atau di pasar-pasar Itu bukanlah foto Tuhan Tapi itu adalah lukisan Itu adalah lukisan Lukisan dari hasil imajinasi Sang pelukis Jadi itu adalah bukan foto Tetapi itu adalah lukisan imajinasi Dari pelukis Dan Itu bukanlah foto Tapi itu adalah lukisan Dan lukisan itu tercipta Karena hasil daripada imajinasi Sang pelukis Sehingga Terciptalah lukisan itu Sehingga mereka Bisa memfotonya Bisa memperbanyaknya Dan menjualnya Dan orang-orang kristiani membelinya Dan ada yang memajangnya di rumah Di gereja Atau di tempat-tempat yang mereka sukai Namun Lukisan itu Lukisan Tuhan itu Dari hasil imajinasi Apakah lukisan itu Mendekati kesempurnaan Atau hanya mendekati 90% Sempurna Atau lebih dari 90% Sempurnanya Lukisan itu Atau kurang dari 90% Lukisan itu Hanya Tuhan lah yang tahu Hanya Bapak Yahweh lah yang tahu Karena Sang pelukis Hanya Berimajinasi Saja Tentang Tuhan Dan Hasil imajinasinya itu Mendekati Kesempurnaan Atau tidak Hanya Tuhan lah yang tahu Dan Lukisan Lukisan imajinasi ini juga Sengaja dibuat Supaya Anak-anak sekolah minggu Atau Orang-orang yang mendengarkan firman Dengan melihat Lukisan imajinasi ini Anak-anak sekolah minggu Atau Orang-orang Kristen lainnya Bisa cepat memahami Dan mengerti firman Tuhan Karena itu dengan adanya Lukisan imajinasi ini Kita bisa cepat memahami Dan mengerti Tentang firman Tuhan Jadi Lukisan imajinasi ini juga Sangat bermanfaat Bagi kita umat Kristiani Karena dengan foto imajinasi ini Anak-anak Atau orang-orang Kristen Dengan melihat foto imajinasi ini Mereka bisa cepat memahami Dan mengerti firman Tuhan Dengan bantuan foto imajinasi tersebut Dan Yang perlu Anda tahu bahwa Tuhan itu mempunyai aura Dan aura itu adalah milik Tuhan Dan Aura Tuhan itu sangat sempurna Dan kita beruntung manusia Diberikan juga aura Jadi Aura Tuhan itu sangat sempurna Dan aura Tuhan itu positif Aura Tuhan tidak pernah negatif Jadi kita juga mempunyai aura Yang dikaruniakan Tuhan kepada kita Kita mempunyai aura Yang diberikan Tuhan pada kita Dan Kita bisa memiliki aura tersebut Dan kita bisa juga memancarkan aura tersebut Dan Milikilah selalu aura yang positif Karena Aura yang positif itu sangat baik Dan Tuhan sangat suka kepada orang yang selalu melakukan aura yang positif Karena dengan Memancarkan aura yang positif Kita akan Kelihatan Kelihatan Baik Kita akan Disukai orang Dan Tuhan akan memberikan berkat Yang lebih baik Lagi kepada kita Karena itu Selalu melakukan kebaikan Dan Jangan berbuat hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Agar pancaran aura positif yang diberikan oleh Tuhan Kepada kita Harus terpancar Meskipun pancaran aura positif itu tidak sempurna Seperti yang dimiliki oleh Tuhan yang mempunyai aura yang positif yang sempurna Jadi Itulah penjelasan saya tentang Lukisan Yesua Hamasya Yang itu adalah Lukisan itu tercipta Karena hasil imajinasi dari sang pelukis Jadi Lukisan itu tercipta karena hasil imajinasi dari sang pelukis Dan kemudian Sang pelukis memperbanyaknya Sehingga orang-orang membelinya Sang pelukis mendapat penghasilan Dan Orang-orang membelinya dan memajangnya di gereja-gereja Atau di rumah atau di tempat-tempat lain yang mereka sukai Dan Itulah penjelasan saya tentang Foto Yesua Hamasya Semoga Penjelasan ini Bermanfaat bagi Anda semuanya Dan Sampai jumpa lagi Di video yang lain Dengan judul yang lain Yang lebih menarik Bapak Yahweh memberkati Amin